Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan belajar Cara membuat formulir Dengan memanfaatkan modal pop up Yang ada pada template admin LTE Oke, langsung kita buka aja Kemarin project yang telah kita buat Yaitu perpustakaan sederhana Nah, kemarin kita sudah membuat Atau menambahkan tombol tambah Kemudian tombol edit sama tombol hapus Akan tetapi nanti tombol-tombol ini Kemarin kan masih belum berfungsi Nanti kita fungsikan dulu tombol tambah ini Jika kita klik tambah Maka formulirnya akan muncul Oke, kita lihat dulu disini Kemarin untuk template admin LTE-nya Kita buka dulu Kita cari disini Untuk pop up-nya Atau modal pop up-nya Itu ada di menu elemen Kemudian kita masuk di menu modal Nah, disini Ini ada banyak sekali kan Modal-modal atau pop up-nya Yang disediakan oleh template admin LTE Nah, ada banyak sekali disini Ada 4 kalau tidak saya lihat disini Ada 4 dan ada 4 modal Yang telah disediakan oleh template admin LTE Silahkan nanti bisa kalian pilih sendiri Mana yang menurut kalian bagus Ini kalau default-nya seperti itu Kemudian kalau primary Nanti model-nya akan seperti ini Biru gitu aja Nanti silahkan dipilih aja Sesuai keinginan masing-masing Nanti saya akan gunakan Saya contohkan satu Cara penggunaannya Contoh disini saya menggunakan yang default ini Nanti langsung kita masuk aja disini Untuk foldernya Ada di folder page UI Dan namanya adalah modal.html Oke, kita langsung masuk aja Di folder admin LTE-nya Kemarin kita simpan di local disk exam Kemudian kita masuk di ytdoc Dan kita masuk di admin LTE-nya Ada di folder page Kemudian UI Dan tadi namanya adalah Model.html ini Kita buka dulu scriptnya Nah ini scriptnya sudah terbuka Kemudian Kita buka project kita kemarin Yang sudah kita buat Aplikasi perpustakaan sederhana Ada di folder view Kemarin namanya adalah VDataHoku Nah ini kita buka juga Nanti popup-nya Modal popup-nya kita masukkan Di project kita ini Oke, disini sudah terbuka Keduanya Kita Cari dulu Kita buka modal.html-nya Oke, nanti kita pakai yang ini ya Untuk default-nya ini Nah ini nanti akan muncul seperti ini ya Ini kita copy aja Kita cari di source code-nya Di coding HTML-nya Kita paste aja disini Nah ini kan Nah berarti nanti Ini bisa kita copy aja langsung Biar mudah Kopinya kita minimize aja disini Nah seperti ini Nah ini kita copy aja Kemudian Cara naruhnya berarti ada disini ya Container fluid ini Berarti nanti kita buka juga Di data buku .php-nya Kita cari juga Tadi yang Taruh di container fluid Nah disini Kita taruh disini Kita enter aja disini Kemudian kita paste aja langsung Nah Caranya cuma seperti ini Kemudian untuk nama Modalnya Disini kan modal default Kita cari aja disini Modal default Nah Nanti kita Kita tinggal masukkan aja Ketika tombol ini di klik Maka modal default-nya akan Akan muncul Jadi kita masukkan di Script-nya di tombol Tambah ini Script yang ada di tombol Launch Default model ini Kita taruh di script-nya Kita copy aja disini Data toggle sampai dengan Data target-nya Kita copy disini Kemudian kita masukkan Di V data buku Kita taruhkan di Tombol tambah Nah kita taruhkan disini Kita paste aja disini Nah Coba kita ganti aja namanya Add data gitu Kemudian yang bawahnya juga Kita sesuaikan Add data Yang barusan kita tambahkan Modalnya Kita save aja Kemudian kita coba Kita refresh ya Nah kita klik Nah maka Modalnya Sudah teraplikasi di Aplikasi yang telah kita Kita buat Tinggal kita sesuaikan aja Ini sesuai dengan Kebutuhan Atau sesuai dengan Project kita Nanti kita sesuaikan aja Tombol-tombolnya ini Dan nama-namanya Kita sesuaikan Ini untuk default-nya Kita tambah Kita tambah data gitu Kemudian Untuk Model body-nya Nanti kita taruhkan disini Kita tulisnya aja Body model gitu Untuk sementara Kita tulisnya aja Kemudian tombol close-nya Ini kita ganti dengan Batal gitu Kemudian untuk save Kita ganti dengan simpan Oke kita coba Kita save Kita refresh lagi Klik Kita klik tombol tambah Nah sudah sesuai kan Simpan Batal Nanti untuk form-nya Kita masukkan aja Jadi body-body model ini Script-nya Nah Untuk langkah selanjutnya Coba kita Langsung aja Kita cari Untuk desain Form-nya ya Cepat bisa memasukkan data Di tabel buku Untuk form-nya Ada di menu Form ini Menu form Kemudian Kita coba yang di Mana ya General form ini aja Kita coba Kita cari mungkin Ada yang cocok gitu Lupa kita cari Nanti silahkan aja Kalian kira-kira Cotok yang mana Untuk default-nya Kita pakai yang ini aja ya Kalau saya lupa Yang simple-nya aja Jadi kita edit aja Di sini Nama filenya adalah General.html Kita cari filenya Htdoc Kemudian Admin.lte Ada di folder page Kemudian Form ya Form Namanya ada General.html Kita buka aja Di sini Nah setelah terbuka Nanti mau mengaplikasikan ini Ini bisa kita copy aja Kemudian kita Search di Codingannya Nah ini sudah Nanti Ini bisa kita copy aja Untuk desain form-nya Nah ada di form ini Nah kita copy aja Ini semuanya Kita copy Kemudian kita masukkan Di body modelnya Kita hapus dulu Untuk body modelnya Ini kita hapus Dan kita paste aja Di sini Nah cukup hanya Seperti ini Kalau kita rapikan dulu Sudah kita save Kita refresh Coba kita refresh lagi Dan kita klik Tambah Nah maka form-nya Desain form-nya Tidak masuk ke Formulir pop-up Yang telah kita Kita buat Cukup mudah Nah tinggal Tinggal nanti Kita sesuaikan aja Ini ada tombol-tombol Dan perperti-perperti Yang tidak sesuai Ini bisa kita Sesuaikan lagi Supaya nanti Bisa sesuai dengan Project yang kita Kita buat Oke kita mulai Modifikasi lagi Email ini Nanti kita kasih Apa ya Judul ya Untuk email Kita ganti dengan Judul Kemudian Pengarah Tahun Penerbit Dan Dan stop Agar sesuai dengan Tabel-tabel Kugunya Kita ganti dengan Judul Kemudian Ini juga kita Sesuaikan juga Kita kasih nama Judul Buku Kemudian Untuk emailnya Karena tipe Untuk input data Kita ganti Text Itu aja Kemudian Ini juga kita Kita sesuaikan Judul Oke Selanjutnya Yang Yang password ini Kita sesuaikan Pengarah Kemudian Ini juga Kita ganti Dengan pengarah Nah Untuk tipenya Kita ganti Text lagi Karena untuk input data Biasa Kemudian Ini juga Kita ganti Dengan pengarah Passwordnya Ini kita Ganti juga Dengan pengarah Buku Oh ini Masa Sudah Ketinggalan Ini Kita ganti Jadi Judul Oke Dari sini Untuk yang Tidak perlu Kita Hapus Saja Yang Tidak Diperlukan Kita Hapus Saja Kita Save Kita Refresh Lagi Kita Klik Nah Disini Sudah Sesuai Tadi Judul Sama Pengarah Tinggal Nanti Kita Tambahkan Aja Kekurangannya Oke Kita Close Dulu Nah Tadi Tinggal Tambahkan Tahun Benerbit Dan Stok Oke Bisa Langsung Kita Copy Dari Sana Kita Paste Di Bawahnya Oke ske Kita Ganti Tahun Kemudian Kita Ganti Tahun Juga Ini Kita Ganti Dengan Tahun Pisholdernya Juga Ganti Dengan Tahun Terbit Sudah Kita Copy Lagi Kita Paste Lagi Di Bawahnya Kita Tambahkan Dengan Penerbit Ini Kita Ganti Dengan Penerbit Sesuaikan Lagi Ini Penerbit Pisholdernya Sesuaikan Dengan Penerbit buku itu oke yang terakhir kita tambahkan lagi stock ya tadi input stock kemudian labelnya stock sini juga kita ganti dengan stock dan placeholder nya kita ganti dengan jumlah stock oke kalau sudah kita save aja kemudian kita masuk lagi coba kita refresh kita klik tambah nah maka formnya sudah selesai sudah jadinya nanti kita masukkan aja judul bukunya apa pengarang bukunya siapa tahun penerbit dan jumlahnya dari cuma seperti ini cara membuat formulir pop-up dengan modal yang disediakan oleh tempat admin LTE nah nanti untuk tombol tambahnya script tambah datanya kita bahas di pertemuan berikutnya cukup sekian semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum terima kasih sudah menonton